Presiden terpilih Prabowo Subianto mengucapkan terima kasih kepada Menko Perekonomian dan Menteri Keuangan karena telah membantunya menyiapkan APBN, termasuk menganggarkan dana pembangunan IKN di dalamnya. Prabowo bahkan meyakinkan otorita IKN bahwa dalam pemerintahannya ke depan, ada ruang anggaran yang cukup besar untuk pembangunan IKN. Presiden terpilih yang juga Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto menyatakan terima kasihnya kepada Menko Perekonomian Erlangga Hartarto dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang telah menyiapkan APBN 2025, termasuk di dalamnya ada biaya proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN. Pernyataan terima kasih Prabowo ini disampaikannya dalam sidang Kabinet Paripunaperdana yang dipimpin langsung Presiden Joko Widodo di Istana Garuda IKN pada Senin pagi 12 Agustus 2024. Prabowo juga berterima kasih atas jeripayah pihak otorita dalam membangun IKN serta mengaku mendapatkan nuansa budaya bangsa yang sangat kuat sehingga ingin cepat bertugas di IKN. Karenanya Prabowo menegaskan jika pada masa pemerintahannya mendatang akan memberi ruang anggaran yang cukup besar untuk inti pemerintahan. Tak hanya Istana Kepresidenan, namun gedung DPR-MPR, juga gedung untuk lembaga yudikatif, bisa menjadi prioritas pembangunan lebih lanjut. Menurut Prabowo, jika sudah selesai, maka Ibu Kota Nusantara sudah bisa beroperasi dan tak perlu menunggu hal-hal lainnya yang bisa menyusul. Prabowo bahkan mendorong pihak otorita IKN untuk segera membuat sayembara desain gedung yudikatif dan legislatif yang konvergensi dengan konsep IKN. Dukungan Pak Presiden sekali lagi saya sampaikan dan semua menteri membuat saya sangat optimis dan untuk ini juga saya ingin meyakinkan otorita bahwa ruang anggaran yang kita siapkan cukup besar dan kita bisa, saya kira, selesaikan beberapa hal yang penting dalam IKN ini. Kalau menurut saya, intinya adalah Ibu Kota Negara, intinya adalah pusat pemerintahan. Berarti yudikatif, eksekutif, dan legislatif. Berarti gedung MPR-DPR menjadi prioritas dengan perumahan anggota DPR-MPR dan ruang kantornya dan juga MAMK juga sangat-sangat menisah. Pada kesempatan yang sama, Prabowo juga menekankan pentingnya mitigasi bencana berupa perlunya kesiapan menghadapi kebakaran mengingat konsep IKN adalah Forest City. Perlu disiagakan pula teknologi canggih untuk pemantauan serta penambahan tim pemadam kebakaran di IKN. Prabowo juga optimis jika selesainya pusat pemerintahan di IKN maka akan ada lebih banyak investor yang tertarik untuk berinvestasi di Ibu Kota Nusantara. Dari Penajap Pasar Utara, Kalimantan Timur, Yunia Harsari, Metro TV.